Dalam tiga hari belakangan, Kota Jambi kembali diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai dikhawatirkan akan mengganggu sejumlah aktivitas transportasi. Salah satunya transportasi udara, namun eksekutif General Manager Angkasa Pura II, Pandara Sultan Taha Saifuddin Jambi, Siswanto menegaskan, aktivitas penerbangan masih aman dan belum terganggu. Kabut asap yang cukup pekat menyelimuti Kota Jambi selama tiga hari belakangan, belum mengganggu kelancaran aktivitas penerbangan pesawat yang bertolak maupun datang ke Pandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Eksekutif General Manager Pandara Sultan Taha Jambi, Siswanto mengatakan, meski pada Jumat pagi asap sempat mendebal sehingga menyebabkan jarak pandang atau visibility sempat hanya berkisar di angka 900, namun pada pukul setengah 10, jarak pandang kembali naik berkisar di angka 3.000 meter, sehingga aktivitas penerbangan di Pandara Sultan Taha belum terganggu dan masih aman. Alhamdulillah untuk apa namanya di dunia penerbangan, terutama di Jambi ini ya, nah itu kita juga kerjasama semuanya, akannya dengan BMKG, pemerintahan semuanya terlibat, bahwa terkait dengan kabut asap. Sebenarnya kita ada dampak sebenarnya, hasilnya di Jambi sendiri sebenarnya kan, apa ya, titik apinya atau hotspotnya itu kan tidak terlalu banyak, tapi memang angin dari Palembang itu banyak yang ke sini, ceritanya seperti itu. Tapi kita bicara terkait dengan dunia penerbangan, penerbangan, pagi tadi memang sempat, agak tebal, artinya visibility atau jarak pandang itu kisaran 900. Nah kemarin tadi pagi pesawat terbang tekop itu sudah tidak terganggu, siang naik jam 9, setengah 10 itu sudah di atas 2.000, di atas 3.000, nah, jadi dunia penerbangan masih belum terganggu. Artinya, batas minimum jarak pandang itu adalah kisaran 1.500. Jadi, Alhamdulillah, dunia penerbangan, artinya pandang kita belum terganggu. Siswantu menjelaskan jarak aman aktivitas penerbangan dari Standar Operational Procedure atau SOP berkisar di angka 1.500 hingga 5.000 visibility. Menurutnya, tidak terdampaknya aktivitas penerbangan akibat kebut asap, lantaran Bandara Sultan Taha saat ini sudah dilengkapi Fasilitas Instrument Landing System atau ILS untuk membantu dan memandu pendaratan pesawat. Sementara itu, untuk jumlah penumpang Bandara Sultan Taha Jambi pada tiga hari terakhir cenderung mengalami kenaikan yang mencapai 3.000 vaks per hari dengan 18 penerbangan. Sejauh ini mengingat kondisi udara kemarin di kota Jambi yang masuk dalam kategori tidak sehat. Selaku pihak Bandara Sultan Taha Jambi tentunya sudah menyiapkan untuk pembagian masker secara gratis kepada para penumpang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan para penumpang, baik penumpang di kedatangan maupun yang akan melakukan keberangkatan. Terima kasih telah menonton!